Terima kasih. Setelah mempelajari video ini, teman-teman dapat menjelaskan contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengertian rumusan masalah menurut para alih. Sebagai manusia, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari masalah-masalah. Adanya masalah jika keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Kita sebagai manusia menghadapi masalah keuangan. Kita sebagai manusia menghadapi masalah kehidupan dan lain sebagainya. Begitu pula dalam perusahaan. Perusahaan menghadapi masalah produktivitas karyawan yang rendah dan lain sebagainya. Masalah harus diselesaikan dengan mencari solusinya. Kemecahan masalah dilakukan dengan penelitian. Permasalahan penelitian sebagai dasar mengapa penelitian dilakukan. Masalah penelitian inilah yang akan dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Rumusan masalah menjadi dasar penelitian. Rumusan masalah akan dijawab oleh teori. Pengertian rumusan masalah menurut Sugiyono, suatu pertanyaan yang kemudian akan dicarikan jawabannya. Dengan melalui pengumpulan data, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian, dengan berdasarkan penelitian. Menurut tingkat eksplanasi. Menurut pariata, suatu masalah yang terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan. Atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Sutris Nol Hadi, rumusan masalah adalah Kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Contoh rumusan masalah. Bagaimana kebijakan dan prosedur pengolahan persediaan serta aset tetap yang berlaku pada PT Mejaya? Apakah kebijakan dan prosedur terkait pengolahan persediaan dan aset tetap pada PT Mejaya telah berjalan dengan efektif? Refresi diambil dari Buku Umar Sekaran 2016, Reset Method for Business. Sugiyono 2017, Metode Penelitian Kuantitatif. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa!